Intro Welcome to Princess Greenhouse Terima kasih Miss Widi, sekarang kita sudah sampai di Princess Greenhouse Berbicara tentang Greenhouse Greenhouse adalah sebuah bangunan buatan Yang sengaja dibuat untuk tujuan bercocok tanam Adapun pada awalnya Greenhouse itu dibuat dengan bahan berupa kaca Berarti seperti rumah kaca, bisa juga menggunakan plastik UV Namun seiring berjalannya waktu Banyak juga Greenhouse yang menggunakan bahan berupa jaring paranet Seperti yang Princess Greenhouse gunakan Itu tidak menjadi masalah Yang terpenting adalah Greenhouse Mendukung berbagai jenis tumbuhan bisa hidup di dalamnya dengan baik Yaitu kelembapan udaranya tepat atau tidak berubah-ubah Suhunya juga stabil Sesuai dengan suhu untuk tumbuhan bisa hidup dengan baik Dan yang terakhir, intensitas cahaya Jadi, itulah tujuan mengapa Greenhouse ini harus ada Sekarang untuk mengetahui berbagai jenis tanaman yang dimiliki oleh Princess Greenhouse Yuk kita cek sekarang Let's go Hai Miss Rati Hai Mr. Peter Maaf nih Miss Rati Mohon-mohon mengganggu sebentar ya Enggak, enggak ganggu Mr. Tadi saya sedang berbicara dengan anak-anak dan bapak ibu di rumah Tentang Princess Greenhouse Dan tujuan dari Greenhouse ini kita bisa bercocok tanam di dalamnya Nah untuk itu kita ngobrol-ngobrol yuk Kasih tahu anak-anak apa sih manfaat dalam bercocok tanam Manfaat bercocok tanam itu banyak banget Nah yang pertama adalah Bahwa tanaman itu dapat menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis anak-anak Nah oksigen sendiri itu sangat bermanfaat banget bagi manggut hidup Salah satunya itu bisa menjadikan lingkungan di sekitar kita jadi segar sekali Oh begitu Jadi manfaat pertama kita bercocok tanam adalah Kita mendapatkan udara yang sejuk karena kadar oksigennya yang dihasilkan oleh tumbuhan Selanjutnya nih Miss Di sebelah sana saya lihat ada berbagai jenis tumbuhan yang warnanya mencolok Boleh kita lihat enggak? Oh boleh banget Mr. Oke deh kita lihat yuk Nah ini anak-anak yang tadi Mr. maksud koleksi tanaman yang warnanya sangat mencolok Ini apa sih Miss? Nah ini adalah koleksi Miana dan spider plant yang princess in house punya Oh begitu jadi ini adalah spider plant dan ini Miana yang warnanya lumayan mencolok mata gitu ya Nah ini yang Mr. ingin tanyakan Miss Ternyata ada juga ya tumbuhan yang daunnya tidak berwarna hijau Miss Iya Memang tumbuhan tidak selalu warnanya hijau Ya bisa kita lihat disini Contohnya nih yang koleksi Miana ini Warnanya ada yang merah hati Ada yang keunguan Ada juga yang agak kuning gitu Oh begitu sehingga sebenarnya koleksi-koleksi ini juga sepertinya indah nih jadi penghias ya Miss ya Iya itu adalah manfaat yang kedua Mr. bahwa tanaman itu bisa dijadikan koleksi hiasan di rumah Oh bisa jadikan dekorasi juga Begitu nah jadi manfaat kedua Bapak ibu di rumah anak-anak di rumah bisa menjadikan tumbuhan-tumbuhan sebagai alternatif dekorasi di rumah Nah begitu ya Miss ya Iya Nah selanjutnya nih Miss Di sana ada berbagai jenis tumbuhan-tumbuhan buah Boleh kita lihat gak Miss? Oh boleh Oke deh kita lihat yuk Nah ini adalah tanaman yang barusan Miss tertanyakan Iya nih Miss Betul sekali tadi saya melihat Ini termasuk nih ada tumbuhan atau tanaman jeruk Miss ya Iya Jadi ini adalah koleksi genus citrus yang Princess Greenhouse punya Tapi selain dari citrus kita juga punya koleksi tanaman buah yang lain Miss Ada nih jambu Iya Ada jambu air Ada kedondong Ada cabai Ada tomat Oh banyak Iya sepertinya juga ada tanaman blimbing mulut juga Wah banyak juga ya Miss ya Koleksi tanaman atau tumbuhan buah di Prince Greenhouse ini Tapi kalau yang kita perhatikan Ternyata di sini Buah-buah yang ditanam itu ditanam dalam pot ya Iya Nah itu adalah tabu lampor Tabu lampor itu tanaman buah di dalam pot Oh begitu Jadi kita bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa kita makan ya Miss ya Iya Jadi gak ada alasan Bapak Ibu di rumah dan anak-anak itu gak bisa bercocok tanam Nah ini contohnya kita bisa bercocok tanam dan menghasilkan penerpangan meski di dalam pot sekalipun Oh begitu Itu manfaat juga ya Miss ya Iya itu manfaat yang ketiga Yang ketiga manfaat ketiga yang kita dapat dari bercocok tanam Seperti Prince Greenhouse ini Kita bisa mendapatkan hasil pangan Bahan-bahan pangan Untuk kita konsumsi Seperti buah dan sayur yang diproduksi atau dihasilkan dari Prince Greenhouse Begitu ya Miss ya Iya Oke deh Miss Selanjutnya kita pengen liat-liat tanaman lain yuk Iya Boleh Oke Mas Rati Ya Mr Maaf nih mau tanya Ini disini berbagai jenis tumbuhannya sudah diberi nama ya Nama apa ya Miss? Ya jadi Di semua tanaman yang ada di Prince Greenhouse itu sudah diberi lebar nama Lebar nama ya Miss? Dan ini adalah nama-nama daerahnya dan nama ilmiah Oh jadi ada nama daerah dan nama ilmiah Oh iya Ini salah satu hal yang perlu diketahui juga Bahwa sebagai media informasi dan media edukasi Prince Greenhouse sudah memberikan label nama Nama dari tumbuhan Baik nama daerah maupun nama ilmiah Mengapa harus pakai nama ilmiah? Padahal masih SD ya katanya Itu adalah general knowledge untuk anak-anak Jadi ketika kita melihat nih seperti ini ada cocor bebek Cocor bebek Yang ini belum tentu di berbagai tempat namanya cocor bebek Untuk menyamakan pengetahuan bahwa cocor bebek ini nama spesiesnya adalah Briofilum pinatum Nah kemanapun anak-anak nanti melihat tumbuhan ini Semua orang akan tahu bahwa cocor bebek adalah Briofilum pinatum Karena di berbagai negara mungkin bukan cocor bebek namanya Untuk sebagai informasi perlu kita tahu ada nama ilmiah dari setiap spesies tumbuhan Begitu miss Oke kita lihat-lihat lagi yuk tumbuhan lain Yuk Ya anak-anak setelah tadi mister dan miss berputar Melihat koleksi-koleksi tumbuhan yang ada Di sini ada satu tabung berwarna biru ini apa sih miss? Nah ini adalah tabung komposter Tabung ini Princess Greenhouse gunakan itu untuk memproduksi tubuh kompos sendiri Oh begitu ini namanya komposter? Iya komposter Nah jadi di Princess Greenhouse itu kita tidak membeli kompos Tapi kita menghasilkan kompos sendiri yang diambil dari sampah yang dihasilkan oleh sekolah kita Oh luar biasa ya sampah organik yang dihasilkan di sekolah diolah dan diproduksi menjadi kompos Dan itu bermanfaat sekali kan untuk tumbuhan di sini ya Iya miss Terima kasih ya miss dari tadi kita sudah berdiskusi Bagaimana bercocok tanam ini sangat memberikan manfaat Oke mister ulang ya Kita bisa mendapatkan udara yang segar dari hasil fotosintesis karena oksigen yang dihasilkan Yang kedua kita bisa menjadikan tumbuhan sebagai alternatif dekorasi di rumah karena warnanya indah Oke yang ketiga Yang ketiga kita bisa mendapatkan hasil atau bahan pangan Karena tumbuhan bisa menghasilkan buah bisa juga menghasilkan berbagai jenis sayur-sayuran ya miss ya Nah lebih dari sekedar itu ternyata Princess Greenhouse hadir sebagai fasilitas yang diberikan sekolah untuk bisa siswa belajar langsung dengan objek tumbuhan Tidak hanya melalui buku tidak hanya melalui media pembelajaran digital yang disajikan di kelas Tetapi Princess Greenhouse menyajikan objeknya langsung Jadi nanti anak-anak di rumah ketika sudah datang ya ketika sudah belajar lagi dari sekolah Sangat bisa belajar atau menemui objeknya langsung Jadi tidak hanya lihat di buku ada daun menjari Ada daun menyirip Oh bentuk buahnya seperti ini Bulat Ada yang bundar panjang Tetapi anak-anak bisa menemui objeknya secara langsung Sebagai pembelajaran yang real atau nyata Jadi Princess Greenhouse tidak hadir sebagai event saja atau ketahanan pangan saja Tetapi Princess Greenhouse hadir sebagai media belajar yang nyata untuk anak-anak Nah itu ya miss ya Tentang bercocok tanam Ini adalah langkah nyata Langkah nyata yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu Guru Bisa dilakukan juga oleh siswa di rumah Siswa di rumah Bapak Ibu di rumah Sebagai langkah nyata kita memperbaiki lingkungan Maka dari itu di hari bumi ini Mister dan Miss mengucapkan Selamat hari bumi Resport our search Bye